Dua orang penghuni hotel Golden Butik, sawah besar Jakarta Pusat yang diketahui asal Papua ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kepakaran setelah terjebak di dalam lift yang macet selama hampir satu jam. Usai dievakuasi dengan cara manual, keduanya langsung diberi oksigen dan dilarikan ke klinik milik hotel untuk diberikan perawatan karena luka di bagian kepala akibat terkena serpihan kaca lift. Dalam peristiwa ini ada sembilan orang yang sempat terjebak di dua unit lift yang mengalami kerusakan. Tujuh orang berhasil evakuasi, namun untuk evakuasi dua orang asal Papua petugas sempat mengalami kesulitan karena posisi lift yang menggantung di antara lantai satu dan dua hotel. Dan di lift yang pertama bisa dibuka dengan ada tujuh orang, laki-laki tiga, perempuan empat. Dan lift kedua ada dua orang, Alhamdulillah bisa ter-evakuasi dengan selamat. Untuk korban ada kondisi luka-luka atau bagaimana Pak? Tadi itu langsung korban, hanya yang satu yang ada korban di hidung kena jatuhan seperti semen. Peristiwa macetnya lift milik hotel yang berlokasi di Jalan Gunung Sari ini diduga karena manajemen hotel tidak melakukan perawatan lift secara berkala. Petugas kepolisian masih meminta keterangan dari manajemen hotel untuk mengetahui apa penyebab kerusakan lift yang membuat penghuni trauma. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.